Selimu kenapa? Kok nangis? Ini Miss, buka aku sobek. Dia tinjeng Loli. Dia gak bilang kan aku sobek. Dia bohong Miss sama aku. Dia bilang dari dia tinjeng sudah sobek. Manalah gak lo misiin ibuku baru. Aku sedih banget Miss. Aku sedih sekali ya. Disubanku ya. Disubanku ya. Disubanku kamu sama Nyari Loli, oke? Ya? Kamu tenang. Aku gak mau pulang Miss. Aku takut sama mamah. Tak boleh ya. Nanti bisa antar kamu, oke? Ketemu mana ya? Jangan sedih lagi, oke? Iya Miss. Iya. Makasih Miss. Anak-anak, pernahkah kamu berbohong? Bagaimana perasaanmu jika kamu dibohongin? Apakah kamu sedih? Apakah kamu kecewa? Apakah kamu marah? Tadi si saya sedih ya? Anak-anak sudah lihat. Iya, memang gak enak. Kalau ada teman kita yang tidak jujur kepada kita. Hari ini Miss Lina masih mengajak anak-anak untuk belajar tentang karakter apa? Truthfulness. Kejujuran. Bagaimana anak-anak boleh memiliki karakter yang jujur. Truthfulness. Terkadang memang kita bisa berkata yang tidak sebenarnya atau berkata bongong. Nah anak-anak, hal itu bisa membuat teman, orang tua, mama-papa di rumah atau miss-miss di sekolah sedih. Kalau anak-anak berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tuhan juga pernah sedih loh anak-anak. Pernah marah ketika manusia mengatakan yang tidak jujur. Waktu di taman Eden, waktu Adam dan Hawa melanggar berhentang Tuhan. Yaitu mereka apa? Waktu itu makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Waktu itu manusia bersembunyi. Ketika Tuhan mencari, Tuhan bertanya. Apakah kamu makan buah yang aku larang itu? Manusia tidak langsung berkata, ya Tuhan aku sudah salah. Enggak. Apa jawabannya? Itu loh Hawa, perempuan yang Tuhan ciptakan. Dia yang memberikan buah itu kepada aku. Terus Hawa bilang apa? Itulah Tuhan si ular. Ular itu loh yang bohong duluan. Sampai aku tergoda dan aku makan buah itu. Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak taat dan tidak jujur kepada Tuhan. Hati Tuhan sedih. Tuhan marah. Dan akhirnya Tuhan harus menghukum manusia. Nah anak-anak. Kita bisa belajar. Bahwa Tuhan sendiri tidak menginginkan kita bersikap tidak jujur. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya bisa berkata yang benar. Pertama anak-anak harus ingat bahwa harus selalu mengatakan yang benar. Katakanlah peristiwa atau hal pertama yang kamu lihat atau yang kamu ingat. Jadi ingat yang pertama kamu lihat, yang pertama kejadiannya seperti apa. Itu yang kamu katakan. Jangan yang setelah-setelah itu. Karena bisa jadi sudah ditambah dan jadi berbeda. Dan selanjutnya apa? Anak-anak coba kalau anak-anak ingin mengatakan sesuatu. Coba anak-anak berhenti dulu sebentar. Pikir. Ini yang akan aku katakan benar atau tidak. Coba anak-anak ingat-ingat. Dan anak-anak pikir benar gak ya ini? Kalau itu gak benar jangan. Katakan saja yang benar. Dan minta bantuan bisa minta bantuan mama atau guru-guru ya. Misalnya pasti akan membantu anak-anak untuk bisa mengatakan yang benar. Dan kalau anak-anak bisa mengatakan yang benar. Wah, teman-teman, miss di sekolah, mama papa di rumah. Pasti akan senang. Pasti akan bangga dengan anak-anak. Meskipun kalau mengatakan yang benar itu belum tentu enak didengar. Misalnya kayak tadi ya, kejadian Sally. Misalnya kalau si Molly mau mengaku, si Lolly mau mengaku, dia cerita. Ma, aku tuh sudah buat salah loh. Lu sudah buat bukunya Sally sobek, aku harus ganti. Mungkin mamanya pertama dengernya, aduh kamu kok sobek-sobekin buku orang sih. Tapi kalau kamu mengatakan dengan jujur dan tulus, orang tuamu juga akan bisa menerima. Dan kamu bisa belajar dari peristiwa itu. Lain kali berarti harus hati-hati. Nah, coba anak-anak pikirkan. Kalau kamu tidak jujur terhadap teman, atau terhadap miss, atau terhadap mama papa, Justru mereka sedih, justru mereka jadi marah. Dan lama-lama mereka tidak mau berteman dengan kamu. Lama-lama mereka menganggap, ah memang kok Sally, memang kok Molly itu anak yang tidak jujur. Aku tidak mau teman sama dia, selalu bohong. Ya, kasian sekali kan. Akhirnya kamu tidak punya teman. Nah, kalau kamu bisa mengatakan yang benar, bisa menjadi anak yang jujur, maka kamu akan dicintai dan teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu juga akan bangga dengan kamu. Jadi hari ini anak-anak belajar apa? Belajar untuk mengatakan yang benar. Ingat, yang benar itu adalah yang utama. Kamu harus belajar untuk berpikir dulu. Mengingat kejadian yang sebenarnya sebelum kamu berkata-kata. Dan berpikir, mengingat bahwa, oh iya ini benar. Kalau tidak benar, jangan dikatakan. Dan pastinya ini akan membuat temanmu, orang tuamu, dan gurumu di sekolah bangga dengan kamu. Anak-anak mau jadi anak-anak yang jujur? Yes! Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus melihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah setiap anak-anakmu untuk boleh mengatakan yang sebenarnya. Untuk boleh memiliki karakter yang jujur, yang tidak menyakiti hati orang lain. Hati mama, papa, hati teman, hati mis-mis, terlebih hati Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya tugas anak-anak apa ya di minggu ini? Wah, tugas anak-anak seru kok. Anak-anak akan menempel sticker pada poster. Poster kejujuran. Nanti mama atau papa akan membacakan, ya itu sudah ada nomornya, nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anak mendengarkan ceritanya di situ. Anak-anak belajar kembali, mengingat kembali untuk menjadi anak yang jujur. Dan menjadi seorang teman yang jujur, seorang murid yang jujur. Nanti setelah itu anak-anak boleh menempel sticker di kotak yang tersedia. Oke. Hasilnya silahkan di foto ya, kirim ke miskinah. Oke anak-anak, milikilah karakter yang jujur. Tuhan Yesus memberkati. Bye.